dari gambarnya juga kelihatan dinginnya patah dan kalau di X151 dinginnya lebih rata kalau saya Randy, depan kita kali ini ada produk baru lagi dari Octree ini X151 ini bentuknya mirip seperti di SL33 sama Viva BL7 dan ini salah satu cooler yang bakal menjadi menurut gue juara di tahun ini karena konsepnya dan ini ada fan cooler X151 dari Octree baru masukkan harganya di Rp 155 termasuk murah kalau saya cek disini harganya di Rp 155.000 kita cek apakah bisa saya rekomendasikan kita lihat spek-speknya dulu kalau disini ada tulisannya Noise Reduction ada Overclocking Tag ada Upgrade THC LTR Technology kita lihat nanti THC nya kayak gimana ada Special Shape Cooling bentuknya memang beda dibanding yang lain suitable for Live Streaming ini ada lubang tripod ada intelligent temperature display ada 2-in-1 mode clip ada clip sama Magnetic berarti kayak di SL33 Super Combobility ada cartelannya nih untuk mendapatkan temperatur maksimal disarankan menggunakan charger universal jangan bawaan HP dan output minimal 18 atau 20W tidak disarankan dipakai bersama dengan hip-sync samping kameranya harus ada di 2,5 cm harus ada jaraknya input nya ini sih menurut saya aneh ya agak mungkin ada charger kayak gini 5,26V sama 3,4A agak aneh sih terus dalam box sudah ada kabel dan kartu quality control kita coba langsung unboxing aja ini ada 2 berarti satunya kita akan coba bongkar ya ini barangnya masih bahasa Cina semua X151 Magnetic Phone Radiator Mute Rapid Cooling Small Size Phone Radiator Type-C Input 3 Speed Control 3A Maksimal 5V ini masih masuk akal ada keterangannya nih ini gue gak tau bacanya apa nanti di Google Translate aja ini barangnya ini agak gendut ya lebih gendut dibanding yang lain untuk kalau kita bandingkan dengan SL 33 ini sayapnya lebih gendut terus kalau kita bandingkan dengan PIVA BL7 ini juga lebih gendut lebih gendut dan lebih pendek dibanding SL mirip-mirip sih kalau dibandingkan dengan SL 33 ini juga mirip-mirip ya oke kita lihat dapatnya kalau ada Magnetic nya gue masih sangat yakin ada bottleneck kita pakai di SL 33 cuma tergantung kemampuannya tapi karena ini udah pakai 15W harusnya lumayan lebih bagus harusnya ini jepitannya dan ini kabelnya dan gue udah bongkar tadi dan gue cukup kaget udah dapat kabel yang L kayak gini lumayan lumayan jadi bisa buat HP juga tapi A2C A2C tapi yang L lumayan lumayan dapat instruksi nya juga cara pakai cara-percara pakai nya dan keterangannya oke ini sih sebenarnya dari spek juga udah udah kelihatan gue udah pernah bahas disini jauh sebelum gue pegang ini barang dan tahu ada barang ini ini makanya di bawah 10W dan gak ngangkat di videonya juga gue udah bahas dan ini sih harusnya udah lebih better karena ini udah pakai di 15W harusnya bisa lebih ngangkat dibanding di SL 33 tapi kita coba kalau tipe gila itu sebenarnya gue lebih suka jepit kenapa seperti di video sebelumnya yang di SL 33 gue udah bilang kalau ada magnetnya itu berarti ada space buat ruangan kosong yang bikin bottleneck kesininya kecuali kecuali dia magnetnya cuma kayak gini doang gak di full-in kayak di SL 33 tapi kita lihat nanti desainnya dia bener atau enggak oke untuk X151 sendiri lumayan enteng di 86,1 kalau pakai jepitan di 94 kalau SL 33 di 66 termasuk jepitan dari sini udah kelihatan ya udah kelihatan materialnya lebih berbobot terus berarti hitchingnya juga memang lebih padat kalau kita lihat disini udah hitchingnya lebih tinggi jadi dari ngomongin watt udah lebih tinggi hitchingnya lebih berisi juga tinggal kipasnya nanti kayak gimana dan ini kalau PIVA BL 7 di 8 5 untuk beratnya sendiri lebih berat daripada PIVA BL7 ya cuma gue gak yakin kalau Peltiernya ini bisa lebih gede dibanding PIVA BL7 oke kita coba lihat ukurannya dulu ya untuk ukurannya sendiri kalau di SL 33 diameternya 6 cm kalau disini sedikit lebih besar ya di 6,15 cm tebelnya 2,8 cm gue lihat bagian dalamnya aja deh 2,4 cm soalnya ini ada tempat apa namanya tripod ini 2,2 cm untuk panjang padnya kalau SL 33 di 9,6,8 cm panjangnya kalau di X 151 sedikit lebih panjang sekitar di 100 cm sekitar di 10 cm ini 3,5 cm sekitar sama 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 kipas untuk kipasnya kurang lebih sama antara SL 33 sama X 151 oke kita lihat detailnya dulu disini ada termostat terus di tengahnya ada lebang buat tripod jadi kalau mau pakai tripod dia masih bisa kayak gini atau mau pakai stand yang octridual juga bisa kayak gini tinggal tempel cuma gue gak saran ini pakai case DIY kalau pakai case DIY soalnya kan platnya dia lebih menonjol bagian sini nya mesti di tebelin lagi terus ini tipe heatsink nya kayak gini ini dan ini udah ada thermal padnya ini udah thermal padnya dan kalau gue raba ya kalau gue raba ini platnya cuma di bagian tengah ini nya aja jadi bagian sini tuh kayaknya cuma apa namanya tutupan thermal pad aja tapi nanti kita cek bener apa enggak karena gue gak pakai iPhone jadi pakai jepitan aja kalau pakai iPhone bisa tinggal tempel cuma kalau pakai Android gue saranin pakai jepitan biar rapat ini kalau kalian bisa lihat disini ada gap sedikit ada gap udara sedikit sedikit aku tutup pakai kertas dia masuk seperti ini masuknya sebentar kayaknya emang apa namanya dari pemasangan nya ini kalau kalian bisa lihat disini ada ada celah nanti kita coba tes benchmark gue coba tokuk-tokuk sedikit ya udah jauh lebih baik coba balik center lagi udah gak keliatan ya udah rapat jadi kalau misalnya punya PIVA BL7 ini X151 atau XL33 permukaan yang gak rata kalian tinggal tekuk-tekuk aja tinggal di tekuk-tekukin aja biar rata ya tapi jangan di band kencang juga takutnya malah kalau kayak gini gak mungkin bisa ya kayak di ITLRS 4 gak mungkin bisa jadi gue tes gue coba disini ini kalau IQ 12 ini mirip sama Z9 kemungkinan gak masuk sih agak maksa ya over tapi walaupun bagian sini bagian bagian apa namanya kena semua tapi ada overlap disini kurang enak dilihat sih kurang enak dilihat kalau SL33 masih masuk paling pas tetap PIVA BL7 kalau PIVA BL7 itu ada tekungannya begini loh jadi kalau misalnya ada yang kamera-kamera gede kayak gini masih bisa diakalin enaknya kayak gitu kita coba lihat telahnya berapa kalau bisa di 2,5 kalau bisa di 2,5 benar ya jadi ada space sedikit ini gue pakai Basius 65W pakai kabel bawaan oh iya gue lupa kasih tau kalau ini ada tombol juga disini buat ganti speednya ini type C nya sudah di atas juga dicolok langsung nyala dan naiknya dia pelan-pelan di 15,2W di 15,2W 15,2W ampere nya 3,2W voltage nya di 5,2W voltage nya di 5,2W ini ngedrop 4,7W cuma tidak apa-apa ini pakai charger 15W berarti minimal coba nyalain sebentar oh sorry kalau speed ini nya ya kita lihat ya speed 2 nya main nya di 12W speed 2 nya di 12W speed 1 nya di 12W oke speed lagi mati kita dengar suara nya sekenceng apa speed 3 nya sekitar di 52W tadi ada suara motor 48W speed 2 nya speed 1 nya lumayan silent kita tes suhu nya dulu ngelain beberapa lama kita matikan kita lihat di Thermogun pergerakannya seperti apa ini kalau kita bisa lihat ini sebelum dinyalain berarti ada bagian thermal pad nya itu ada bagian yang bukan besi nya karena ini suhu permukaan nya beda antara besi disini sama di plastik nya dan ini kemungkinan 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 nya gak bottleneck kemungkinan ya kita coba 1 2 3 1 menit di 18 derajat ujung nya tapi gak ujung nya dia tetap gak ujung ini gue matikan dulu gue ambil foto foto di 1,5 menit saya foto ini hasil di 1,5 menit nya di atas nya sudah 16,5 derajat titik terdingin nya di 10 derajat lumayan pakai banget lumayan banget cuma kalau kita lihat kotak ini kotak berarti ini gak full gak full ke bagian ujung nya ini kan miring gue coba kasih lihat semoga semoga begini lebih kelihatan ini sudah 2 menit ini lebih kelihatan jadi sekeliling nya masih ada yang merah bagian dingin nya itu lumayan banget sih dia bisa efisienin posisinya dan kelihatan gak ada masalah battlenack nya ini bisa dipikirin kayaknya sama dia kalau misalnya kalau misalnya kayak di SL 33 itu biasanya ada patahan disini dan disini gak kelihatan semoga bisa gue bongkar semoga bisa gue bongkar semoga bisa gue bongkar ini titik terdingin nya sudah 7 derajat 6 derajat sudah lumayan banget saya anggap segini dulu 3 menit kita cuma tes doang nanti kita bandingin langsung dengan SL 23 nya harganya pas rilis kemarin 200 ribu kita lihat pad nya dulu kalau disini ini sebenernya SL 33 sudah dilebarinnya segini karena ini full plat kalau ini dia plat nya cuma segini doang kemungkinan bukan kemungkinan harusnya memang segitu kalau kita lihat thermal camera tadi cuma di 4,4 cm 4,5 cm segini nya selesai sedikit biar adil karena ini permukaan plat nya gak rata kita coba ini langsung di ini oh ini ada detail ada detail yang gue ketinggalan ini lightning game hahaha dia nambah sekitar 3 HP lah ini tinggal tempel ya jadi gue sesuaiin sama magnet nya biar permukaan pelebaran dingin nya sama ini cuma ngitung kekuatan dingin nya aja dianggapannya dikasih bebannya berapa ini plat legendary pun bisa bengkok ya semua plat sebenernya bisa bengkok dan yang akan gue ukur nanti suhu disini ya gue pake ini buat pegangan aja ini cara masang nya ya gue trial dulu SL33 nya ini gue pake charger 20 watt ya karena emang jalannya cuma gak nyampe 10 watt berarti gue harus ganti ke V2 dulu ya kalau yang ini ya sebenernya mau pake charger robot yang 10 watt ini juga bisa kita bandingin selama 10 menit ya 10 menit cukup lah ya X2 ini juga kalau di X151 dia naiknya bertahap ya 127 126 cuma kita coba lagi liat 22 25 ini udah di sama mirip-mirip 19 SL33 menang oke kita coba diaminin dulu oh ini kena pantulan kalau thermal camera kan gak bisa kena gak boleh ada itunya ngebalikin cahaya lampu 18,7 ini 19,6 19,2 ini gak menggambarkan hasil di HP ya ini gak menggambarkan hasil di HP ya ini gak menggambarkan hasil di HP ya bisa ada 2 kemungkinan pendinginannya kalah atau dinginnya bener-bener tersebar paling bagus sih kita bongkar sih 17,6 18,9 18,2 nah nah dari foto kelihatan ya yang gue bilang bottleneck-nya kelihatan patahannya dan disini berasa ratanya ini bedanya kalau desain bener-bener sama enggak oke ini gue udah 4 kali take biar adil kanan-kiri kanan-kiri ya ini take pertama suhu terdinginnya di 14 derajat dan di ujungnya 17,9 untuk SL33 terdinginnya di 14,1 ujungnya di 19,5 kita balik ke X151 lagi terdinginnya di 14,4 terdinginnya di eh titik ujungnya di 18,3 kita balik lagi terdinginnya di 14,1 tetap dan ujungnya di sekitar 19-an tetap 19,9 jadi dari gambarnya juga kelihatan ini patah disini dinginnya dan kalau di apa namanya X151 dinginnya lebih rata kelihatan ya untuk titik dingin memang kalah karena di SL33 dia ngumpul di tengah dinginnya lebih ngumpul di tengah kalau disini dia lebih teratakan sampai ke ujung ada dua kemungkinan antara masalah bottlenecknya dia memang tidak ada atau pendinginnya lebih dingin jadi bisa push sampai ke atas tapi kalau misalnya kayak gitu kalau misalnya melihat kayak gini ini harusnya bottlenecknya lebih sedikit kenapa kalau misalnya kayak skenario pertama harusnya di tengahnya lebih dingin kita langsung bongkar aja kita langsung bongkar dulu sambil saya tes nge-salesin 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 3DMark dulu oke kita coba bongkar ya kita lihat dalamannya kayak gimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih